Halo, selamat datang di channel Radware Di video kali ini kita bakal melakukan sebuah tutorial Atau kita bakal belajar bagaimana cara menyembuhkan 3 buah switch pada satu router bersama Mungkin kalian berpikir ini adalah cara yang mudah Tapi sebenarnya ini ada trik tertentu dan ada langkah-langkah tertentu yang beda Kita bakal langsung aja buka software Cisco Packet Tracer Seperti di video-video sebelumnya Jika kalian masih belum download untuk software Cisco Packet Tracer Kalian bisa cek link di deskripsi lalu kalian bisa download Cisco Packet Tracer Ya, kita bakal langsung buka Cisco nya Oke, selamat datang di Cisco Packet Tracer Seperti langkah di video sebelumnya Di sini kita bakal butuh satu buah router Ke network device Router Dan pilih yang 18.41 Selanjutnya kalian boleh pergi ke bagian switch Lalu pilih switch yang ini aja 2950 stream 24 Taruh di tiga sisinya Selanjutnya adalah Kalian boleh pergi ke bagian end device Ambil dua buah PC untuk switch 0 Dua buah PC untuk switch 1 Dan dua buah PC untuk switch nomor 2 Hubungkan setiap komponen dengan menggunakan kabel stripe Ke connection Pilih kabel stripe Hubungkan semuanya secara terurut Okay, tiba na bagnya untuk kalian menambahkan switch Switch yang nomor 2 ke router Dan kalian bisa klik ke kabel stripe Ke switch nomor 2 Dan kalian ke menemukan port lagi selain ini namanya Auxiliary dan konsol ini gak bisa disambungkan Bisa tapi disini gak memunculkan indikator Berarti ini cuma yang tersambung adalah switch Jadi mereka gak ada untuk tolak baliknya Caranya Caranya kalian bisa klik ke bagian router terlebih dahulu Dan masuk ke physical Klik ke bagian wic strip 1 enet Off-in untuk routernya terlebih dahulu Klik Lalu kalian drag and drop dari sini Dari bawah enet tadi di klik Drag and drop ke bagian sini Lalu on kembali Kita bisa close Dan coba kita sambungkan menggunakan kabel stripe Maka akan terdapat seperti ini Ethernet 0 strip 0 strip 0 strip 0 Setelah seperti ini Kalian bisa sambungkan setiap komponennya Atau beri IP masing-masing terlebih dahulu Saya bakal percepat untuk pemberian IPnya Biar gak terlalu aman Selamat menikmati Oke setelah semua komponen diberi IP masing-masing Sekarang kita bakal lakukan konfigurasi mulai dari awal Klik PC 0 Masuk ke desktop Ke IP configuration Lalu masukkan IP address yaitu IP dari PCnya Di sini IP dari PCnya yaitu 192 192 192 192 Klik sub-date mask Lalu untuk default gateway adalah induk dari komponennya Karena komponen PC 0 ini tersambung ke switch nomor 0 Berarti di sini kita tulis untuk default gatewaynya switch nomor 0 Yaitu 192 168 10 1 Udah Kalian dapat melakukan cari ini ke semua bagian PC Oke mungkin saya bakal percepat lagi Biar videonya juga gak terlalu lama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Bepukvit Terima kasih telah menonton Setelah semua puisi dikasih IP masing-masing atau kita konfigurasi Langkah selanjutnya adalah langkah pengecekan dengan menggunakan surat Kalian bisa klik di bagian pojok kanan bagian bawah Klik bagian email Kita bakal coba untuk sambungkan Successful Successful Dia masih valid Mungkin dia masih ada kesalahan Kita bakal cek Ini dia Ini 193 Harusnya 192 Saatnya mengkonfigurasi untuk router Klik bagian router Masuk ke bagian config Disini masukkan flash drive 0.0 Kita bakal close terlebih dahulu atau minimize Tahan kursor disini Untuk melihat ini fa 0.0 Untuk fa 0.0 Disini kita bisa masukkan untuk IP dari switch no.0 Yaitu 192.18.10.1 Jangan lupa on Masuk ke 192.18.10.1 Lalu masukkan ke fa 0.1 Klik bagian on Kita bakal cek Ini apa Fa 0.1 Kita bakal masukkan IP dari switch no.1 202.18.10.1 Dia bakal masukkan IP dari switch no.2 Ke ETH 0.0.0 Atau ethernet 0.0.0 Klik bagian on Masukkan di 192.18.10.1 Jangan lupa warnin juga Kita bakal tunggu untuk semua kabelnya hingga berwarna hijau Oke setelah semua kabelnya sudah berwarna hijau Disini kita bakal lakukan kirim surat Misalkan dari PC PC no.0.0 Ke Scrooter Successful Kita bakal lakukan penyeberangan Kita bisa lakukan penyeberangan dari switch no.0.0.0.0 Ke switch 1.0.0.0 Dari PC no.0.0 Misalkan dari PC no.0.0 Masih violet Kalian jangan lakut untuk mencobanya lagi Dan ini sudah successful Mereka membutuhkan delay waktu untuk membuatnya tersambung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!